Dalam nama Tuhan Yesus, menyampaikan firman Tuhan Saudara, banyak masalah ada di dalam kehidupan kita Baik pada saat kita masih anak-anak, pada saat kita remaja, pada saat kita dewasa, ataupun pada saat kita tua Banyak masalah yang ada di dalam kehidupan Dan mungkin tidak mampu diubah kembangan baik dengan kemampuan kita Banyak masalah-masalah yang tidak bisa kita selesaikan Walaupun kita sudah berpengalaman, walaupun kita merasa kita punya kemampuan Walaupun kita merasa bahwa ini hal-hal yang biasa Tetapi banyak sekali masalah-masalah yang tidak bisa diterselesaikan Nah di dalam Alkitab kita akan lihat saudara bagaimana ada satu masalah dan bagaimana penyelesaian dari masalah itu Judul korba pada hari ini adalah doa yang mengubah keadaan Saudara, kita lihat di dalam Nehemiah Kitab Nehemiah 1 Saya bacakan saudara ya Riwayat Nehemiah bin Halkaya Nehemiah 1 ya 1 Pada bulan Kislew tahun ke-20 Ketika aku ada di Purisusan Datanglah Hanani Salah seorang dari saudara-saudaraku Dengan beberapa orang dari Yehuda Aku menanyakan mereka tentang orang Yahudi yang terluput Yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem Kata mereka kepadaku Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana Yang terhindar dari penawanan Ada dalam kesukaran besar Dan dalam keadaan tercerah Tembok Yerusalem telah terbongkar Dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar Ketika aku dengar berita ini Duduklah aku menangis Dan berkabung selama beberapa hari Aku berpuasa dan berdoa di kehadiran Allah semesta langit Kataku Yah Tuhan Allah semesta langit Allah yang maha besar dan dasyat Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya Terhadap orang yang kasih kepadanya Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya Berilah telingamu Dan bukalah matamu Dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang Kupanjatkan kehadiranmu siang dan malam Bagi orang Israel Hamba-hambamu ini Dengan mengaku segala dosa yang Kami orang Israel telah lakukan terhadapmu Juga aku dan kaum keluarga ku Telah berbuat dosa Kami telah sangat bersalah terhadapmu Dan tidak mengikuti perintah-perintah Ketetapan-ketetapan Dan peraturan-peraturan Yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu Ingatlah akan firman yang kau pesan Kepada Musa hambamu ini Ya ini Bila kamu berubah setia Kamu akan Bila kamu berubah setia Ingatlah Kamu akan ku cerai beraikan Di antara bangsa-bangsa Tetapi bila kamu berbalik kepadaku Dan tetap mengikuti perintah-perintahku Serta melakukannya Maka sekalipun orang-orang buanganmu Ada di ujung langit Akanku kumpulkan mereka kembali Dan ku bawa ke tempat yang telah ku pilih Untuk membuat namaku diam di sana Demikianlah mereka Itu hamba-hambamu Dan umatmu yang telah kau bebaskan Dengan kekuatanmu yang besar Dan dengan tanganmu yang kuat Ya Tuhan Berilah telinga Kepada doa hambamu ini Dan kepada doa hamba-hambamu Yang rela takut akan namamu Dan biarlah hambamu Berhasil hari ini Dan mendapat belas kasihan dari orang ini Ketika itu aku juru minuman raja Saudara Kalau kita baca Kitab tentang Nehemiah Nehemiah ini adalah Seorang tawanan Bangsa Yahudi seorang tawanan Yang berhasil Di dalam pengembalanya Banyak orang-orang Yahudi yang berhasil Saudara ya Seperti Daniel Mereka juga berhasil Untuk menjadi orang yang Cukup berhasil di dalam pengembalanya Kemudian Esther dan sebagainya Nah disini kita lihat Bagaimana Nehemiah Merasa begitu terbeban Pada saat mendengar Tembok Yerusalem Dirobokan Dan pintu-pintu gerbangnya Dibakar Dia merasa terbeban Kalau kita lihat di ayat 4 Kita mulai dari ayat 4 Ketika aku dengar berita itu Duduklah aku menangis Dan berkabung Selama beberapa hari Aku berpuasa Dan berdoa Kehadiran ala Semesta langit Saudara Pada saat Nehemiah mendengar itu Dia berkabung Dia berpuasa Dan berdoa Mengapa Untuk apa Padahal Nehemiah Dia adalah orang yang berhasil Dia adalah orang yang sudah sukses Di luaran Dia adalah seorang Juru minuman raja Kalau kita baca Di ayat 11 tadi Saudara ya Kalau kita lihat di ayat 11 Saudara Dia adalah Juru minuman raja Saudara Juru minuman raja artinya apa? Artinya adalah orang yang dipercaya Oleh raja Untuk memberikan makanan kepada raja Dan ini posisinya sangat penting Saudara ya Sangat Dihormati dan sangat penting Dia sudah hidupnya enak Saudara Dia sudah Mapan lah istilah sekarang Saudara ya Dia sudah mapan Untuk apa Dia memusingkan lagi Tembok Yerusalem terbakar Terbongkar Ataupun pintu-pintu gerbangnya terbakar Tetapi Nehemiah Adalah seorang yang Tulus Saudara ya Dia mendengar itu Saudara Dia merasa terbeban Saudara Dan dia berkabung Serta berdoa Dan berpuasa Dia terpanggil Untuk Mendirikan kembali Tembok Yerusalem Dan gerbang Dia terpanggil Bukan karena pamri Tapi memang Dia terpanggil Untuk bisa Mengembalikan Tembok Yerusalem Saudara Nehemiah adalah Orang yang Sudah mapan Sebenarnya Dia bisa saya cuek Saudara Saudara dalam kehidupan kita Juga seperti itu Kadang-kadang Saudara Saudara Seringkali kita Menghadapi Satu persoalan Misalnya Saudara ya Kita melihat gereja Ada masalah Saudara Lalu apakah kita terpanggil Saudara Untuk bisa membantu Menyelesaikannya Saudara Atau Ah Cuek aja lah Urusan gereja Urusan pengurus Urusan aktivis Yang penting Gue Datang Dengar pulang Selesai Apakah kita Tidak terbeban Saudara Lalu dengan kondisi Sekarang Kondisi pandemi Dimana banyak Saudara-saudara Seiman kita Yang sakit Dimana banyak Saudara-saudara Seiman kita Yang mungkin Kehilangan pekerjaan Dimana banyak Saudara-saudara Yang mungkin Terbeban Apakah kita Terbeban Untuk Mau Sedikit berkontribusi Kepada mereka Untuk bisa Mendoakan Atau Bahkan Untuk menyumbangkan Sesuatu Yang mungkin Berguna Apakah kita Terbeban Seperti Nehemiah Saudara Ataukah kita Cuek Itu bukan Urusan saya Ngapain Saya urus Saudara Nehemiah Terbeban Saudara Dia Mau Untuk bisa Membantu Bagaimana Dengan kita Bagaimana Dengan kita Yang penulis Saat ini Mungkin Dalam keadaan Sehat Lalu kita Mendengar Mendengar Gereja Mungkin Perpuluhannya Berkurang Mendengar Saudara-saudara Kita Sedang Dalam Kesulitan Apakah kita Terbeban Untuk Membantu Mereka Kemudian Kita Lihat Dalam Ayat 5 Apa Yang dilakukan Oleh Nehemiah Kataku Ya Tuhan Allah Semesta Langit Allah Yang Maha Besar Dan Dasyat Yang Berpegang Pada Perjanjian Dan Kasih Setianya Terhadap Orang Yang Kasih Kepadanya Dan Tetap Mengikuti Perintah Perintah Saudara Nehemiah Begitu Menghadapi Satu Persoalan Dia Tidak Langsung Mencari Siapa Kambing Hitam Dari Persoalan Dia Tidak Langsung Marah Marah Saudara Dia Tidak Langsung Bergerak Untuk Mencari Penyebab Tapi Apa Yang Dilakukan Pertama Dia Memuji Kebesaran Allah Kalau kita Lihat Kataku Ya Tuhan Allah Semesta Langit Allah Yang Maha Besar Dan Dasyat Yang Berpegang Pada Perjanjian Dan Kasih Setianya Terhadap Orang Yang Kasih Kepadanya Kepadanya Tetap Mengikuti Perintah Pertama Saudara Pada Saat Menghadapi Problem Nehemiah Tidak Mencari Penyebab Tetapi Dia Datang Berdoa Dan Berdoa Kepada Tuhan Serta Pertama Yang Diucapkan Adalah Tuhan Adalah Maha Besar Mengakui Bahwa Tuhan Maha Besar Dan Percaya Bahwa Tuhan Pasti Akan Menghadapi Dan Menyelesaikan Semua Permasalahan Saudara Bagaimana Dengan Kita Begitu Menghadapi Persolat Apakah Kita Langsung Wah Gak Bisa Begini 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 Kadang-kadang Mungkin Kita Seperti Itu Tapi Nehemiah Tidak Melakukan Itu Dia Fokus Kepada Allah Karena Dia Bukan Fokus Pada Pertama Dia Bukan Fokus Pada Problem Tempuk Yerusalem Dihancurkan Tetapi Dia Fokus Kepada Allah Karena Fokus Kepada Problem Itu Akan Melemahkan Iman Tetapi Fokus Kepada Allah Itu Akan Membuat Kita Termotivasi Dan Menguatkan Iman Dan Nehemiah Pertama Yang Dilakukan Fokus Kepada Tuhan Kemudian Kita Lihat Di Ayat 6 Berilah Teringamu Dan Bukalah Matamu Dan Dengarkan Doa Hambamu Yang Sekarang Kupanjatkan Ke Hadirat Siang Dan Malam Bagi Orang Israel Hamba Hamamu Dengan Mengaku Dosa Yang Kami Orang Israel Telah Lakukan Terhadap Dan Juga Aku Dan Kau Keluaraku Telah Berbuat Dosa Langkah Kedua Yang Nehemiah Lakukan Adalah Dia Merendahkan Diri Dan Dia Mengaku Dosa Merendahkan Diri Kita Tahu Nehemiah Orang Yang Sukses Orang Yang Berhasil Tapi Dia Merendahkan Diri Dan Mengaku Dosa Yang Kami Orang Israel Telah Lakukan Terhadap Mung Pertama Kedua Yang Dia Mengaku Dosa Bukan Bukan Hanya Mengaku Dosanya Sendiri Tetapi Juga Kalau Kita Baca Dia Juga Mengakui Dosa Kaum Keluarga Langkah Kedua Yang Nehemiah Lakukan Adalah Mengaku Dosa Dosa Sendiri Maupun Dosa Dari Keluarga Apakah Kita Seperti Itu Pada Saat Kita Menghadapi Satu Problem Ketika Problem Itu Tidak Bisa Teratasi Ketika Kita Berdoa Dan Mohon Pada Tuhan Apakah Kita Memohon Juga Ampun Mungkin Problem Itu Terjadi Karena Dosa Daripada Kita Atau Mungkin Juga Dosa Daripada Anak Kalau Baca Ayub Bagaimana Ayub Setiap Anaknya Habis Melakukan Pesta Besar Ayub Berdoa Dan Mengakui Dosa Sedat Nehemiah Dia Merendahkan Diri Dan Dia Mengakui Dosa Dosanya Serta Dosa Keluarga Sedat Mungkin Adalah Satu Hal Yang Baik Pada Saat Kita Berdoa Pada Saat Kita Mengalami Satu Problem Yang Mungkin Kelihatnya Susah Dan Sulit Terselesaikan Kita Datang Kepada Tuhan Kita Mengaku Mungkin Ini Adalah Kana Dosa Atau Mungkin Kana Dosa Dan Mohonlah Pengampunan Akan Tuhan Supaya Tuhan Bisa Memberikan Pengampunan Kita Lihat Di dalam 1 Petrus 5 Ayat 6 1 Petrus 5 Ayat 6 Karena Itu Rendahkanlah Dirimu Di bawah Tangan Tuhan Yang Kuat Supaya Kamu Ditinggikan Pada Waktunya Karena Itu Rendahkanlah Dirimu Di bawah Tangan Tuhan Yang Kuat Supaya Kamu Ditinggikan Pada Waktunya Orang Yang Berbalik Dari Dosa Itu Akan Mendapatkan Pertolongan Daripada Tuhan Nehemiah Merendahkan Diri Dan Mengakui Segala Dosa Dosa Kemudian Dia Berdoa Untuk Memohon Pengampunan Kita Lihat Dilanjutkan Ayat 7 Kami Telah Sangat Bersalah Terhadap Mu Dan Tidak Mengikuti Perintah Perintah Ketetapan Ketetapan Dan Peraturan Yang Telah Kau Perintahkan Kepada Musa Hambamu Yang Ketiga Saudara Dia Mengakui Bahwa Dia Tidak Menuruti Perintah Yang Sudah Tuhan Berikan Dia Mengakui Bahwa Dia Tidak Menuruti Perintah Demikian Juga Di dalam Kehidupan Kita Kadang-kadang Kita Sering Berbuat Salah Apakah Kita Mengakui Dan Mohon Ampun Daripada Tuhan Sering Kali Disinggung Saudara Di dalam Kebaktian Sahabat Saudara Apalagi Sekarang Sahabatnya Adalah Sahabat Online Sahabat Yang Tidak Termonitor Kalau Anda Sahabat Biasa Mungkin Anda Termonitor Dengan Rekan-rekan Kalau tidak Tahu Mungkin Rekan-rekan Akan Bertanya Tapi Sekarang Sahabat Online Tidak Termonitor Tinggal Apakah Kita Taat Saudara Kepada Perintah Tuhan Karena Ini Adalah Perintah Tuhan Karena Tuhan Meminta Kita Untuk Menikmati Sahabat Untuk Memperingati Sahabat Dan Nehemiah Mengakui Bahwa Dia Tidak Menuruti Perintah Tuhan Seberapa Sering Kita Tidak Menuruti Perintah Tuhan Kita Sama-sama Mengoreksi Diri Seringkali Kita Melanggar Baik Secara Halus Ataupun Tidak Halus Baik Seringkali Kita Kadang-kadang Suka Berbohong Kalau Kita Sering Dengar Ada Seorang Ibu Punya Dua Anak Seringkali Kalau Anak Keduanya Lagi Ngambek Karena Kokonya Nakal Atau Kokonya Badung Anak Itu Nangis Lalu Ibunya Mengatakan Mami sudah Pukul Kokonya Padahal Kokonya Tidak Dapat Bohong Sedara Tapi Bohongnya Ringan Sedara Sedara Bohong Tidak Ada yang Ringan Tidak Ada yang Berat Bohong Dan Tidak Ada Orang Berbohong Untuk Kebaikan Berbohong Untuk Yang Lain Berbohong Is Berbohong Sedara Sekali Manusia Itu Berbohong Dan Dilakukan Berulang Ulang Itu Akan Menjadi Satu Kebiasaan Dan Karena Itu Menjadi Satu Kebiasaan Itu Lama Lama Akan Dianggap Sebagai Satu Kebenaran So Kita Harus Hati Hati Kebohongan Yang Berulang Ulang Akan Menimbulkan Kebiasaan Merasa Tidak Bersalah Dan Kebiasaan Yang Berulang Ulang Itu Seakan Akan Mengarap Itu Satu Kebenaran Oleh Karena Itu Kita Sebagai Umumat Tuhan Cobalah Kita Menghindari Dari Awal Dari Awal Kita Coba Menghindari Mari Kita Lihat Di Roma 9 Ayat 20 Roma 9 Ayat 20 Siapakah Kamu Hai Manusia Maka Kamu Membanta Allah Dapatkah Yang Dibentuk Berkata Kepada Yang Membentuk Nya Mengapakah Engkau Membentuk Aku Siapakah Kamu Hai Manusia Maka Kamu Membanta Allah Siapakah Kamu Kalau Kita Lihat Itu Ada Referensi Di Yesaya 29 Bertapa Kamu Memutur Balikan Segala Sesuatu Apakah Tanah Lihat Dapat Dianggap Sebagai Tukang Nehemiah Dia Mengakui Selain Dosa Dia Dan Anak Keluarganya Dia Juga Mengakui Bahwa Dia Tidak Menuruti Perintah Kemudian Apalagi Yang Dia Lakukan Oleh Nehemiah Pada Saat Dia Mengalami Problem Yang Berikutnya Kita Lihat Ayat 8-10 Ingatlah Akan Firman Yang Kau Pesan Kepada Musa Hambamu Ini Yaitu Bila Kamu Berubah Setia Kamu Akan Kucerai Beraikan Di Antara Bangsa Bangsa Tetapi Tetapi Bila Kamu Berbalik Kepadaku Dan Tetap Mengikuti Perintah Perintah Ku Serta Mengakukannya Maka Sekalipun Orang-orang Buangan Ada Di Ujung Langit Akanku Kumpulkan Mereka Kembali Dan Kubawa Ketempat Yang Telah Kupilih Untuk Membuat Namaku Diam Di Sana Bukankah Mereka Itu Hamba Hamba Mu Dan Umat Mu Yang Telah Kau Bebaskan Dengan Kekuatan Yang Kuat Dengan Pangan Yang Kuat Lalu Yang berikutnya Mengingat Akan Janji Tuhan Bahwa Janji Tuhan Adalah Kalau Engkau Menyimpang Maka Tuhan Akan Menghukum Tetapi Kau Benar Menuruti Perintah Tuhan Maka Kau Akan Menguatkan Dia Mengingatkan Akan Janji Tuhan Dan Janji Tuhan Pasti Dan Amin Kalau Kita Lihat Di Dalam Yesaya 38 Ayat 7 Yesaya 38 Ayat 7 Inilah Yang Akan Menjadi Tanda Bagimu Dari Tuhan Bahwa Tuhan Akan Melakukan Apa Yang Telah Dijanjikannya Tuhan Akan Melakukan Apa Yang Telah Dijanjikannya Langkah Yang 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 Dilakukan oleh Nehemiah Berikutnya Mengingatkan Janji Tuhan Dan Setelah Itu Apalagi Langkah-langkah Yang Dilakukan oleh Nehemiah Kita Lihat Di Ayat 11 Ya Tuhan Nehemiah 1 Ayat 11 Ya Tuhan Berilah Teringat Kepada Doa Hambamu Ini Dan Kepada Doa Hambamu Yang Relat Takut Akan Namamu Dan Biarlah Hambamu Berhasil Hari Ini Dan Mendapat Beras Kasian Dari Orang Saudara Langkah Yang Berikutnya Adalah Nehemiah Menyediakan Diri Untuk Dipakai Tuhan Ala Tetap Besar Dan Lebih Besar Dari Segala Raja Walaupun Dia Penting Tapi Dia Tetap Ala Adalah Yang Lebih Besar Dia Menyediakan Diri Untuk Dipakai Tuhan Bagaimana Dengan Kita Apakah Kita Menyediakan Diri Untuk Dipakai Tuhan Mungkin Kita Punya Talenta Bermain Piano Ataupun Sekarang Bagaimana Men-setting Komunikasi Online Bermain Dengan Program-program Kemudian Juga Berkotba Ataupun Yang lainnya Apakah Kita Bersedia Untuk Dipakai Oleh Tuhan Atau Tuhan Tuhan Sudah Banyak Orang Tidak Perlulah Saya Berhati-hati Kalau Anda Mengatakan Sedemikian Tuhan Sudah Memberkati Kita Sedemikian Banyak Kesehatan Yang Tuhan Berikan Satu Berkat Napas Yang Tuhan Berikan Satu Berkat Demikian Luar Biasa Tuhan Sudah Memberikan Lalu Apa Yang Kita Berikan Kepada Tuhan Apakah Kita Mau Menyediakan Diri Untuk Dipakai Tuhan Untuk Dipakai Dalam Pelayanan Terhadap Tuhan Setelah Tahun Ini Akan Ada Pemilihan Pemilihan Daripada Pengurus Karena Pengurus Yang Ada Sekarang Ini Sudah Tiga Tahun Dan Nanti Akan Diadakan Pemilihan Tentu Saja Sebelum Pemilihan Itu Dilakukan Akan Diadakan Screening Seleksi Yang Dilakukan Oleh Pengerja Dan Majalis Pusat Dan Tentu Saja Orang Orang Yang Sudah Di Seleksi Itu Adalah Orang Yang Sudah Dipilih Oleh Tuhan Untuk Bisa Membantu Pekerjaan Tuhan Masalahnya Ketika Nama Saudara Atau Saudari Terpilih Untuk Melakukan Pelayanan Bagi Tuhan Apakah Saudara Saudari Dan Saya Bersedia Untuk Dipakai Oleh Tuhan Baik Sebagai Majelis Baik Sebagai Guru Agama Baik Sebagai Penyambut Tamu Baik Sebagai Pekerjaan Pekerjaan Lain Di Dalam Tuhan Apakah Kita Bersedia Dipakai Atau Kita Dengan Kerendahan Hati Semu Saudara Mengatakan Jangan Saya Saya Tidak Punya Talenta Kasih Orang Yang Lain Saja Saudara Itu Bukan Orang Yang Rendah Hati Itu Orang Yang Tinggi Hati Dan Orang Yang Sombong Karena Dia Telah Menolak Pekerjaan Tuhan Mengapa Berkat Tuhan Kau Terima Sementara Pekerjaan Untuk Tuhan Kau Tolak Mari Kita Bersama Berpikir Untuk Supaya Tuhan Mau Memakai Kita Bukan Menolak Pakai Pakailah Kita Supaya Kita Berguna Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Kalau kita Lihat Nehemiah Sesudah Dia Melakukan Langkah-langkah Tersebut Kalau kita Ulang Pertama Dia Memuji Kebesaran Tuhan Kedua Dia Merendahkan Diri Dan Mengakui Dosa Ketika Dia Mengingat Janji Tuhan Dan Dia Menyediakan Diri Untuk Dipakai Tuhan Lalu Apa Yang Dilakukan Berikutnya Saya Bacakan Di Nehemiah 2 Nehemiah 2 Ayat 5 Sampai 9 Kemudian Jawabku Ayat 2 Maaf Bertanyalah Ia Kepadaku Mengapa Mukamu Muram Walaupun Engkau Tidak Sakit Engkau Tentu Sedih Hati Lalu Aku Menjadi Sangat Takut Jawabku Kepada Raja Hiduplah Raja Untuk Selamanya Bagaimana Mukaku Tidak Muram Kalau Kota Tempat Perkuburan Nenek Moyangku Telah Menjadi Reruntuhan Dan Pintu Pintu Habis Dibakar Api Lalu Kata Raja Kepadaku Jadi Apa Yang Kau Inginkan Maka Aku Berdoa Kepada Alah Semesta Alam Kemudian Jawabku Kepada Raja Jika Raja Menganggap Baik Dan Berkenan Kepada Hambamu Ini Utus Aku Ke Yehuda Ke Kota Perkuburan Nenek Moyangku Supaya Aku Membangun Kembali Lalu Bertanyalah Raja Kepadaku Sedang Permain Suri Duduk Di Sampingnya Berapa Lama Engkau Dalam Perjalanan Dan Bilakah Engkau Kembali Dan Raja Berkenan Mengutus Aku Sesudah Aku Menyebut Suatu Jangka Waktu Kepadanya Berkatalah Aku Kepada Raja Jika Raja Menganggap Baik Berikan Aku Surat Bagi Bupati Bupati Di Daerah Seberang Sumaya Erfat Supaya Mereka Memperbolehkan Aku Lalu Sampai Aku Tiba Di Yehuda Pula Sepucuk Surat Bagi Asaf Pengawas Raja Taman Raja Supaya Dia Memberikan Aku Kayu Untuk Memasang Balok-balok Pada Pintu Pintu Gerbang Di Benteng Bait Suci Untuk Tembok Kota Dan Untuk Rumah Yang Akanku Di Dan Raja Mengabulkan Permintaanku Itu Dan Karena Tangan Alalah Yang Murah Melindungi Aku Saudara Nehemiah Menyediakan Diri Dan Meminta Kepada Raja Untuk Mengatur Bagaimana Dia Bisa Membangun Dia Mau Menyediakan Diri Untuk Dipakai Badan Tuhan Ada Satu Kesaksian Yang Saya Dengar Satu Hari Ada Seorang Pendeta Dia Datang Kepada Orang Sakit Seorang Orang Yang Di Rumah Sakit Orang Itu Sakit Berat Sakit Yang Sulit Untuk Disembuhkan Dia Terbaling Sudah Cukup Lama Di Rumah Sakit Tersebut Kemudian Pendeta Itu Datang Dengan Membawa Bunga Bunga Yang Sudah Layu Dia Bawa Lalu Dia Taruh Di Pocok Kemudian Dia Berdiskusi Dan Dengan Pasien Tersebut Berdiskusi Bertukar Pikiran Kemudian Dia Mendoakan Pasien Tersebut Lalu Pada Saat Dia Pulang Pasien Tersebut Menengok Dia Melihat Kok Bunga Yang Diberikan Adalah Bunga Yang Layu Kenapa Bukan Bunga Yang Segar Dia Bertanya Kepada Pendeta Pendeta Mengapa Engkau Memberikan Bunga Yang Layu Kepadaku Saudara Apa Jawab Pendeta Tersebut Pada Saat Engkau Sehat Wal Afiat Pada Saat Engkau Enerjik Engkau Ditugaskan Untuk Memimpin Persekutuan Pemuda Tetapi Engkau Mengatakan Jangan Saya Pendeta Saya Sangat Sibuk Saya Tidak Punya Waktu Saya Sedang Mengejar Karir Lalu Pendeta Yang Melanjutkan Kemudian Beberapa Waktu Beberapa Tahun Ketika Engkau Sudah Dewasa Ketika Engkau Sudah Bekerja Dengan Baik Ada Yang Meminta Engkau Untuk Membantu Persekutuan Setengah Baya Apa Jawab Pendeta Jangan Pakai Saya Saya Sedang Dalam Puncak Karir Biasanya Orang-orang Umur 30 Sampai 45 Itu Dalam Puncak Karir Dan Itu Adalah Masa Masa Dewasa Jangan Pakai Saya Pendeta Saya Dalam Puncak Karir Saya Dan Saya Sangat Sibuk Saya Sangat Sibuk Jangan Pakai Saya Lalu Pendeta Itu Kamu Orang Yang Terbaik Yang Ada Yang Dipilih Oleh Tuhan Ayolah Bantulah Karena Gerija Memerukan Kau Tapi Pemuda Sebenarnya Jangan Saya Nantilah Pada Saat Saya Sudah Selesai Mencapai Puncak Karir Saya Pada Saat Saya Sudah Pensiun Saya Akan Berkontribusi Jangan 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 Sekarang Pendeta Lalu Pendeta Itu Mengangguk Oke Oke Dan Sekarang Engkau Terbaring Lemah Di rumah Sakit Engkau Baru Mengatakan Pendeta Doakanlah Saya Kalau Saya Sembuh Saya Akan Aktif Di Gereja Saya Akan Banyak Melayani Tuhan Mengapa Itu Baru Engkau Katakan Sekarang Pada saat Engkau Terbaring Kemah Dan Tidak Bisa Bangkit Dari Ranjam Baru Engkau Mengatakan Bahwa Engkau Mau Melayani Engkau Mau Berkontribusi Untuk Layanan Pada Tuhan Makanya Aku Kemberikan Engkau Setangkai Bunga Layu Karena Tuhan Tidak Membutuhkan Orang Orang Yang Sudah Tidak Memberikan Kontribusi Yang Terbaik Untuk Tuhan Sudah Kesaksian Sangat Menyentuh Bagaimana Seringkali Kita Sama Dalam Kondisi Sehat Dalam Kondisi Puncak Karir Kita Kita Lupa Untuk Berkontribusi Dalam Pelayanan Tuhan Tetapi Begitu Kita Sakit Begitu Kita Dalam Kesusahan Dan Berjanji Kalau kita Sudah Baik Kalau kita Sudah Sembuh Baru Kita Berkontribusi Kepada Tuhan Masalahnya Apakah Tuhan Masih Mendengarkan Saudara Dan Menyembuhkan Karena Tuhan Sudah Berkali-kali Menanggil Saudara Untuk Bisa Berkontribusi Melayani Tuhan Untuk Menyediakan Diri Dipakai Tuhan Tapi Engkau Menolak Saudara Pemuda Tersebut Diam Dan Kemudian Pendeta Itu Meninggalkan Pemuda Saudara Berikanlah Kontribusi Kepada Tuhan Pada Saat Kita Sehat Saudara Pada Saat Kita Kuat Saudara Pada Saat Kita Memang Dibutuhkan Saudara Bukan Pada Saat Kita Layu Saudara Nehemiah Sesudah Mereka Diizinkan Untuk Pergi Saudara Kemudian Dia mengatur Strategi Saudara Dia meminta Surat Dari Bupati Untuk Apa Supaya Perjalanannya Ke Yerusalem Itu Lancar Lancar Sehingga Surat Itu Dia bisa Berikan Kepada Orang Orang Yang Menghalangi Perjalanannya Kemudian Strategi Kedua Yang Dia Lakukan Saudara Dia Selain Meminta Surat Dia Pula Sepucuk Surat Bagi Asaf Pengawas Taman Raja Untuk Memberikan Kayu Saudara Untuk Memasang Balok Balok Pada Pintu Pintu Gerbang Selain Dia Meminta Surat Supaya Perjalan Lancar Dia Juga Meminta Balok Balok Untuk Membangun Pintu Gerbang Dia Melakukan Strategi Bagaimana Perjalanan Kesana Tidak Sia Sia Tetapi Sudah Ada Rencana Dan Strategi Sehingga Pada Saat Dia Kesana Perjalanan Lancar Balok Balok Semua Sudah Tersedia Mengatur Dan Kalau Kita Baca Bagaimana Di dalam Perjalanan Tersebut Dia Mengalami Hambatan Dia Mengalami Hambatan Dari Sambalat Dan Tobia Yang Melecehkan Dia Yang Menghalang Halangi Pekerjaan Dia Tetapi Dia Jalan Terus Dia Jalan Terus Karena Dia Percaya Ini Adalah Kehendak Tuhan Sehingga Akhirnya Kalau Anda Baca Dalam Nehemiah 6 Ayat 15 Di Dalam Waktu 52 Hari Tembok Yerusalem Terbangun Kembali Di dalam Pelayanan Kita Terhadap Tuhan Memang Seringkali Kita Banyak Halangan Di dalam Pelayanan Kita Terhadap Tuhan Selain Kita Berdoa Tentu Saja Kita Harus Berusaha Tentu Saja Kita Harus Punya Strategi Kalau Anda Jadi Pengurus Tentu Saya Harus Menjadi Strategi Bagaimana Membuat Gereja Ini Menjadi Lebih Baik Bagaimana Penginjilan Berjalan Dengan Sukses Bagaimana Pengembalaan Bisa Terkontrol Dengan Baik Bagaimana Bagian Umum Juga Bisa Mempunyai Planning Planning Sehingga Kelihatan Gereja Ini Menjadi Lebih Baik Tentu Saja Manusia Diciptakan Ada Hikmat Ada Talenta Dan Manusia Diciptakan Untuk Bisa Membuat Planning Dan Strategi Supaya Selain Kita Berdoa Kita Juga Berusaha Dan Kita Juga Mempunyai Rencana Rencana Sehingga Bisa Berhasil Dan Bisa Sungsis Saudara Nehemiah Pada Saat Mengalami Problem Dia Tidak Mencari Kambing Hitam Dia Tidak Mencari Siapa Yang Salah Dia Tidak Mencari Dengan Kekuatannya Sendiri Tetapi Apa Yang Dilakukan Saudara Dia Datang Duduk Kepada Tuhan Dia Berlutut Dan Dia Berdoa Dia Mengakui Segala Dosa Dosa Dan Kesalahan Dia Dan Keluarganya Supaya Tuhan Mengampuni Dan Dia Mengingatkan Akan Janji Janji Tuhan Untuk Kemudian Dia Membuat Strategi Sehingga Semuanya Bisa Berjalan Dan Dalam 52 Hari Tembok Yerusalem Terbang Saudara Doa Bisa Mengubah Keadaan Keadaan Yang mungkin Tadinya Mungkin Berdasarkan Pikiran Kita Tidak Akan Berhasil Berdasarkan Logika Kita Tidak Akan Sukses Tetapi Percaya Dengar Berdoa Segala Sesuatu Akan Bisa Berubah Dan Kita Percaya Akan Berubah Menjadi Lebih Baik Saudara Kondisi Saat Ini Kondisi Pandemi Yang Kita Tidak Jelas Kapan Akan Berakhir Selain Kita Menjaga Diri Kita Juga Juga Kita Berdoa Biar Tangan Tuhan Saja Yang Bekerja Saudara Sehingga Kondisi Kondisi Ini Bisa Segera Teratasi Dan Bisa Kembali Kepada Kehidupan Saudara Doa Bisa Mengubah Segalanya Dan Kalau Kita Percaya Pada Tuhan Kita Percaya Doa Akan Bisa Mengubah Segalanya Menjadi Lebih Baik Saudara Amin